selamat menikmati mengungkap sisi gaib kecelakaan yang di yang di dekat pasar gubah kemarin yang di dekat KI itu kan ada kecelakaan Pajero Spot menabrak fotoar lalu mengenai beberapa becak motor yang ada disana kabarnya ada yang meninggal di tempat nah ini yang diungkap dari sisi gaibnya saja ada pun pelakunya entah karena apa saya juga tidak tahu saya hanya ingin mengungkap sisi gaib yang ada disitu saja semoga tidak ada salah paham nantinya mohon maaf sebelumnya juga dan terima kasih atas segala dukungannya, supportnya untuk channel kami semoga manfaat dunia akhirat sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad Dengan izin sang yang nir syahian yang nirwala jasa perusahaan negatif terbeda terbeda dengan pernah izin saya dan semanusia hanya yang betul-betul yang berada di kejadian ini yang masuk ke korban atau apa saja jahit yang berada di kejadian ini yang masuk ke perusahaan negatif yang mengusut tentang selamanya Dengan izin sanghiyang Nur Syahyali Mirwala Kaib Yang berperan Terhadap kecelakaan Yang ada di Dekat Kambang Iwa Tidak jauh dari pasar gudah Yang kemarin terjadi di hari kamis siang Yang menurut Yang kejadian Pajero Menabrak beberapa orang itu Gaib Yang paling kuat Yang berperan pada kejadian itu Tertarik di tangan saya Dan aku mati sempat di petugas mediator dengan mudah Kita suara tersambung Bicara bahasa manusia terkunci Dan buka bisapnya kudung-kudung ya Dilemahkan malah Dirumahkan saya Energinya dirumahkan Dirumahkan energinya Energinya dirumahkan Bisa bicara bahasa manusia Mengerti dengan apa yang saya tanyakan Dan hanya menjawab dengan jawaban yang jujur Kita berbohong otomatis langsung meledak Golongan apa ini Golongan apa ini Golongan jir wujudnya apa wujudnya Minta Itu kejadian hari kamis kemarin Kamu ada di mana Tadi sempat Makasih kejadian itu Bagian apa Saya yang menyebabkan Bukannya itu karena memang keteledoran orangnya Keteledoran itu saya yang bikin Masa Tujuannya apa Jadi makan Ada berapa itu rusuk main yang diambil Ada berapa rusuk main yang diambil Ada berapa rusuk main yang diambil Berapa Ada berapa Banyak sekali Siapa saja Itu yang mati disitu Yang mati disitu Bukannya itu jarang Terjadi kecelakaan disitu Aya Saatnya kami Makan Memangnya berapa tahun sekali Kejadiannya Kambil makan Saya tidak tentu Tidak tentu Saat kami ingin Kambil cini itu Kakan disitu Dimana Tinggalnya dimana disitu Dari sekitar situ Ya maksudnya di pohon Atau di pinggir jalan Di tempat Di tempat Di tengah jalan itu Kerajaannya ini dimana Kerajaannya dimana Seberapa jauh dari mobil itu Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Oh maksudmu Kerajaanmu bukan di TKP Bukan di tempat kerja dan perkara Tidak terlalu jauh Oh jadi sudah dibuntuti dari jauh Begitu Terbong terpotong-potong Kamu kenal tidak dengan sanghi yang norsyah yang nirwana Assalamualaikum may вниз Assalamualaikum warahmatí Assalamualaikum warahmatí Assalamualaikum warahmatí Assalamualaikum warahmatí Saya mau Bisa paham Bisa membahami Bisa melanggty Apa kamu Kenapa 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 Kamu kenal tidak Kenal tidak Kenal Benar 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 Kenapa Susah Kenapa Kamu punya perjanjian Dari siapa? Kamu itu dikirim apa bagaimana di situ? Tentak Jika berbohong terpotong-potong Itu loh nyawa yang kamu ambil itu Tidak bisa pergi Terkunci Terkunci Pagi tangannya terkunci Terkunci Kamu dikirim sama siapa? Tidak dikirim sama siapa? Dikirim sama siapa? Tidak dikirim Terus itu inisiatif siapa? Ambil korban itu Kamu Oh untuk dijawab Makan Ya makanya itu saya tawarkan Kenal tidak dengan Sang Hyang Nur Cahyang Hirwana? Tidak Kalau kenal Kalau kenal mau menduduk tidak? Mana mau menduduk saya? Ada berapa golongan duit di situ? Banyak Banyak Banyak? Betul Satu miliar nanti suruh tinduk semua ya Kenapa? Banyak Di sini saja Nanti saya bantu Saya putuskan perjanjiannya Sini Tidak apa-apa Nanti saya bantu Itu ada kerajaan apa sudah berkerajaan atau bagaimana itu? Apa semuanya butuh hijau? Semuanya butuh hijau Banyak Yang lain juga? Oh Iya Apa ada kerajaan gaibnya juga di situ? Ada empat Ada empat? Ya Oh iya Nanti Saya bantu Putuskan perjanjiannya dengan Iblis Contohnya dengan Iblis Sang Hyang Nur Cahyang Hirwana Di sini saja Tidak apa-apa Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyang Hirwana Semua perjanjian-perjanjian Koddam ini Dan seluruh Koddam yang tergabung dengan Koddam ini Perjanjiannya dengan Iblis Dengan Iblis Dengan Iblis Terputus semuanya Tidak Tidak tersambung lagi sampai hari kiamat Putus semuanya Semua tali-temali perjanjiannya Dengan Iblis Dengan Iblis Dengan Iblis Semuanya terputus Tidak tersambung lagi sampai hari kiamat Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyang Hirwana Terputus semuanya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang mau menunduk tidak? Ya Ya Diterima dengan ikhlas ya Diterima dengan ikhlas ya Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyang Hirwana Koddam yang ditubuh Meteor yang tertembak muslim Masuk semuanya Masuk 100% Mencari muslim kafah Bisa dirasakan Masuk semua maliyahnya Syahadatnya Salatnya Rikirnya Semuanya bisa masuk ke Muda Diikut ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu 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 Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa Ashadu Ashadu Allah Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alai Muhammad Alhamdulillah Tentu semua Jabatan dia Apa yang ini Diri muslimkan dulu Semua pasukannya dengan izin sanghiang nurcah yani nirwana semua pasukannya otomatis merunduk bisa dimuslimkan dengan mudah yang pasif yang melarikan diri otomatis langsung mengecat semuanya semuanya dimuslimkan semuanya dengan izin sanghiang nurcah yani nirwana ditambahkan yang lebih berhidup 100 ribu yang lebih berhidupkan Allah hai 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 selesai energinya ditambahkan yang lebih berhidup 100 ribu berhidupan Bagaimana sudah belum sudah siapa namanya sekarang ini Raja Butoh Hai cewek Nah jodoh kalau nambah Islamnya sekarang siapa hai 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 hasnawi-hasnawi Oh ya nanti setiap malam Sabtu diajak penyikiran di sini ya kalau bisa ikut itu kalau tidak bisa ikut streaming apa itu streaming streaming tetap menonton dari tempat menyaksikan dari jauh tapi ikut di sini juga disana ya seperti itu kan bisa kan ya bisa ya iya di dunia jini itu kan bisa semua jadi mereka juga bisa streaming katanya jadi kalau tidak bisa pergi langsung streaming itu iya penyebab dari tempat yang lagi berlangsung disaksikan lalu disambungkan pikirnya nanti ya dengan izin sanghiang nurcah yani nirwana kalau tidak berhalangan datang langsung lebih bagus saya akan datang lagi dirubah itu istananya dicat warnanya warna yang warna yang bagus yang hijau jangan lagi ada kesan-kesan angker nanti ya sekalian dibantu yang diskelilingnya diletralkan energi negatifnya bisa banyak yang asik ya kan nanti bisa diperangi yang pasiknya minta bantuan dari mana saja kan bisa dari sini atau dengan di nanti di pasok dengan izin dengan izin sanghiang nurcah yani nirwana minta balap bantuan berapa saja dikasih ya ya yang penting berjuang nanti bersama-sama oh itu memang targetmu begitu ya dari lama itu kemarin ini ingin di store sedangnya iblis oh biar kalau sudah di store itu itu dikasih apa sama iblis? barternya? dudukan oh dikasih pendudukan ya ya dilepaskan dulu semua rusuk masyid yang ditawan sudah di store belum ke kibis ya? sudah loh sudah di store? iya bisa tidak diambil lagi? tidak bisa? tidak bisa oh sudah di store duluan ya? cepat sekali di store ya? biasanya kan dikandangkan dulu itu biasanya sudah di store langsung 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 diambil iblis karena pusat mereka juga ada di sana? di situ? iya oh di dekat situ? iya oh iya nanti nanti kita cek lagi nanti di lain waktu kita jalan-jalan ke itu dengan bisa saya sebutkan iya sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad dengan izin sanghyang nusyakhli yurwana semua rusuk masyid yang ditawan pada kecerakaan kamis yang ditawan di pasar kita itu keluarga bisa terlepas semuanya terlepas semuanya sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad apa yang kamu lihat? kenapa? iya nanti dibikin yang kokoh sekalian kerajaannya direnovasi dengan ingin sanghyang nusyakhli yurwana kerajaannya di atas kerajaan terpasang dengan sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad saya siap sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad sekalian dinetralkan di tempat kejaran silakan kemarin ya dibantu dari segala bentuk energi buruk negatif ya silakan monggo silakan sallallahu'ala muhammad sallallahu'day sayang sallallahu'ala muhammad sallallahu'ala muhammad semuanya termasuk semua energi buruk energi negatif angin bus jadi kelalaian itu memang selain dari pengaruh manusianya sendiri human error tetap dari campur tangan gaib itu tidak bisa dilepaskan Nah ini tadi dari sisi gaibnya Kalau dari sisi nyatanya sudah ada pihak yang bertanggung jawab tentunya dengan hal itu Nah setelah kodam itu dimuslimkan Otomatis mereka juga sama seperti kita orang muslim beribadah, taat, menjaga segala bentuk aturan agama Nah itu berdampak juga dengan wilayah yang ada di sekitar mereka tinggali Artinya aura positif dari ketaatan mereka, dari ibadah mereka itu berdampak juga di setelah mereka Sama juga kalau ada gaib yang fasik, kerajaan-kerajaan jin yang fasik di satu tempat Nah itu mempengaruhi juga orang-orang di sekitarnya Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Kita sebagai manusia tentunya hanya bisa saling ingatkan Untuk senantiasa zikrullah Tidak lalai terutama dalam berkendaraan yang menghilangkan jawa orang Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua Atas segala salah dan ikhilaf Mohon maaf yang sedang di dalamnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!